Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bota Al-Iman, dimana saja. Hari ini tanggal 9 Januari 2018, saya dan tim Al-Ansar Peduli akan mendatangi beberapa negeri-negeri mu'alab di Seram Timur. Dan perjalanan dari Ambon kami sampai tiba di Maso ini, Ibu Kota, Kabupaten Maluku Tengah, lalu kemudian kami dengan mobil. Sekarang kami menyusuri jalan menuju ke Seram, mulai Seram Selatan dan Seram Timur. Hari menjelang malam, dan sungai ini meluap, kami tidak bisa memaksakan diri untuk menerobos sungai ini karena betapa banyak sudah mobil yang terbawa terjerat arus sungai ini. Malam sudah mulai datang, kami terpaksa harus menunggu di sini. Dan ini semua akibat karena kepercayaan kaum muslimin yang hari ini diberikan pada kami. Maka, kami mohon doa dan dukungan dari kaum muslimin dan muslimat karena kami telah dinanti oleh kapal untuk mengantarkan barang dari rencana besar kita ingin membantu para mu'alab di kampung air dingin dan kampung teluk, mising, kilmuri. karena lebih 10 tahun mereka menjadi muslim, mereka tidak punya masjid sama sekali. Maka itu, kami datang ini untuk memulai pembangunan masjid walaupun kami tahu apa yang kami bawa belum cukup untuk sebuah pembangunan masjid. Kami yakin Allah yang akan mencukupi apa yang menjadi kekurangan kita. Maka itu, kaum muslimin dan muslimat, kami berterima kasih. Kalian semua telah mendorong kami untuk bisa maju di lapangan seperti ini. Dan kita berharap akan ribanya Allah SWT. Dan kemudian, mudah-mudahan mereka menjadi manusia-manusia bermertabat, menjadi pelaku pembangunan bangsa dan negara ini. Kami kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan setiap telalahan, setiap tenaga yang kita curahkan di jalan Allah, Allah akan berikan jaran dan kita akan hidup di dunia menjadi orang-orang yang baik dan terhormat. Dan di akhirat, insya Allah kita mendapatkan syurganya. Demikian, dari sungai Waipulu ini, yang banjir kami terpaksa tertahan di sini, saya laporkan kepada kaum muslimin dan muslimat, mohon doakan kami dan kami mendoakan kalian, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dengan Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.